Oke, selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Vera dalam kuliah anatomi. Selamat memulai semester yang baru dan pada blok 7, blok sistem respirasi ini, pengampu mata kuliah anatomi kalian itu kembali lagi bersama dengan saya. Oke, jadi untuk kuliah anatomi, sistem respirasi ini hanya ada satu kali pertemuan, tapi topiknya cukup banyak. Jadi, saya berharap sebelum kita kuliah, kalian sudah membaca dahulu bahan perkuliahan saya ini, agar nanti pada saat perkuliahan kita hanya tinggal memantapkan pemahaman kalian. Oke, sebelumnya bila sepanjang saya merekam bahan kuliah ini ada suara-suara tambahan seperti suara bunyi jantung mur-mur, saya mohon maaf sebelumnya, sehingga tidak mengurangi kualitas dari kuliah kita ya. Oke, mari kita mulai. Oke, jadi gambaran umum dari rongga torax itu, itu terdiri dari 3 ruangan. Jadi, di dalam rongga torax itu ada 3 ruangan dan 3-3nya itu terpisah. Jadi, yang warna hijau di tengah itu disebut dengan mediastinum. Ini sudah kalian pelajari waktu blok 6 kemarin dengan Dr. Jenny Sitepo. Nah, sekarang kita fokus ke ruang yang berwarna biru, yang di sebelah kanan dan kiri ini. Itu disebut dengan rongga pleura. Jadi, di situ diisi dengan paru-paru. Jadi, untuk mempelajari satu ruangan rongga torax ini, kita membutuhkan bahkan sampai harus 2 blok ya. Yang di tengah 1 blok, kanan-kiri itu blok yang sekarang. Sebelum kita masuk ke dalam bagian-bagian yang di dalam rongga torax tadi, apa saja sih lapisan-lapisannya, selapis demi selapis yang menyusun dinding torax? Lapisan yang pertama, itu adalah lapisan kutis. Kutis itu sama dengan kulit. Jadi, paling luar itu adalah kulit. Kemudian, di bawah kulit itu namanya subkutis atau fascia superficialis. Jadi, dia mengandung banyak jaringan lemak. Kemudian, di bawah fascia superficialis itu adalah fascia profunda. Di situ termasuk muskulus pektoralis. Kemudian, di bawah fascia profunda itu adalah otot-otot bimbing torax. Lalu, kerangka torax dan otot-otot antariga. Kemudian, fascia endotoracica. Dan yang terakhir adalah pleura parietal. Jadi, sebelum masuk ke paru-paru, lapisan paling dekat dengan paru-paru itu adalah pleura parietal. Ini gambaran lapisan dari paling luar sampai ke dalam. Dan ini diambil seponggol dari dinding torax. Jadi, yang paling luar itu adalah kutis. Saya ingatkan kembali bahwa yang kita gunakan di dalam anatomi itu adalah bahasa latin. Jadi, kalau misalnya ada gambar-gambar dalam slide saya yang menggunakan bahasa Inggris. Istilah yang kita pakai bukan yang bahasa Inggris. Kita tetap berpatokan dengan bahasa latin. Karena kadang-kadang saya tidak bisa menemukan gambar yang lebih bagus daripada yang menggunakan istilah bahasa Inggris. Jadi, yang bagian paling luar itu adalah kulit kutis. Kemudian, di bawahnya ini yang banyak jaringan lemak itu adalah subkutis atau fascia superficialis. Kemudian, di bawah fascia superficialis ini ada fascia profunda. Dan kemudian di bawahnya ada otot-otot kerangka torax. Lalu, lapisan berikutnya itu adalah iga dan otot-otot antariga. Ini ada tiga lapis, ini iga. Di antara iga itu ada space, dan space-nya itu diisi dengan otot. Kemudian, setelah itu masuk ke fascia endotoracica. Kemudian, yang paling dekat dengan paru-paru itu adalah pleura parietalis. Jadi, kira-kira itu lapisannya dari paling luar sampai paling dalam. Jadi, kalau mau melakukan sayatan pada rongga torax, misalnya melakukan pembedahan, harus melalui semua bagian ini, hingga kita dapat masuk sampai ke dalam paru-paru. Nah, kita akan membahas satu persatu dulu struktur penyusun dari kerangka torax. Yang pertama itu adalah kerangka torax. Jadi, tulang penyusunnya yang mengelilingi si rongga torax itu. Di bagian anterior, ini ada sternum. Kemudian, di bagian lateral itu, itu ada costa. Dan di bagian posterior, yang panjang ini ada vertebra thoracica, yang jumlahnya sebanyak 12, sesuai dengan jumlah costa. Costa itu ada 12, ya kan? Kenapa dia sesuai? Karena costa itu dia melekatnya pada vertebra thoracica. Jadi, berapa banyak jumlah costanya, jumlah costa kita, segitulah jumlah vertebra thoracica. Jadi, vertebra thoracica kita kan ada 12, costa kita ada 12. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari yang... Paling depan itu ada sternum. Sternum merupakan tulang pipih yang terdapat pada bagian tengah dinding depan torax. Dia itu, oke, sorry ya, suara anak saya menangis, mohon dimaklumi. Terdiri dari sternum itu ada tiga bagian. Yang bagian paling atas, yang paling tebal, kemudian yang paling lebar, itu disebut dengan manubrium sterni. Kemudian, di bawahnya yang panjang dan tipi-pi itu disebut dengan korpus sterni. Lalu, paling ujungnya, yang runcing, itu disebut dengan prosesus sipoideus. Oke, ini adalah sternum. Sternum kita ada tiga bagian, yang paling lebar dan paling tebal, ini disebut dengan manubrium sterni. Kemudian, yang panjang dan pipih dan lebih tipis, itu disebut dengan korpus sterni. Lalu, pada bagian ujung, itu disebut dengan prosesus sipoideus. Nah, kalau kita lihat di sini, pada bagian ujung dari manubrium sterni, itu disebut dengan insisura jugularis, yang ini. Kemudian, pada manubrium sterni, ada dua struktur yang berartikulasio. Yang pertama itu adalah artikulasio clavicula sternalis, jadi antara clavicula dengan sternum. Kemudian, yang ini artikulasio costo sternalis, yaitu antara manubrium sterni dengan costa 1. Jadi, pada manubrium itu, yang melekat itu adalah costa 1. Kemudian, pada corpus sterni, di sini tempat perlekatan antara manubrium dan corpus sterni, itu membentuk bagian yang lebih menonjol ke depan. Ini sudah kalian pelajari waktu pemeriksaan fisik di blok 6, itu disebut dengan angulus sterni. Nah, tepat pada angulus sterni itulah melekat costa kedua, riptu. Kemudian, pada corpus sterni itu, melekat costa apa saja? Costa 3, costa 4, costa 5, dan costa 6. Sedangkan costa 7 itu melekat di antara perlekatan antara corpus sterni dan prosesus sipoideus. Kemudian, kita lanjut ke costa. Jadi, waktu di SMA, kalian pasti sudah mempelajari, ada costa sejati, ada costa melayang, ada costa apalagi ya? Saya lupa. Yang pasti, dia, costa itu ada dibagi tiga. Costa vera. Jadi, pembagian costa ini adalah berdasarkan langsung atau tidaknya si costa itu melekat pada sternum. Yang pertama itu adalah costa sejati. Artinya apa? Costa itu dengan karti lagunya itu langsung melekat ke sternum. Itu disebut dengan costa vera. Apa saja yang termasuk, costa berapa saja yang masuk costa vera? Yaitu costa 1 sampai dengan 7. Kemudian, yang kedua itu adalah costa spuria. Artinya, si costa itu tidak langsung melekat ke sternum, tapi dia nebeng ke costa yang diatasnya. Itu costa 7. Yang termasuk costa spuria itu adalah costa 8 sampai dengan costa 10. Dan yang terakhir adalah costa fluktuantes. Dia tidak melekat ke sternum sama sekali. Itu adalah costa 11 dan 12. Jadi, kalau tampak dari anterior, kita menghitung costa, itu ada 10 costa. Tapi jumlah yang sebenarnya costa kita itu adalah 12. Yang 11 dan 12 itu kita bisa rabah di bagian posterior. Ini adalah gambarannya yang kita lihat bahwa costa itu melekat pada sternum. Itu tidak langsung costanya, tetapi melalui kartilagunya yang biru-biru ini. Kenapa yang harus kartilago? Ini membantu supaya si rongga torax kita masih bisa melakukan ekspansi volume pada saat kita membutuhkan inspirasi maksimal. Bayangkan kalau misalnya ini tidak kartilago dan ini langsung tulang keras, maka pada saat kita mau menarik nafas dalam, Oke, berhenti. Tidak bisa maksimal karena paru-paru rongga toraxnya tidak bisa mengembang lagi. Ya, karena dia tidak elastis. Tidak ada si kartilago ini. Itulah Tuhan menciptakan antara sternum dan costa itu adalah kartilago. Nah, kita kembali lagi. Costa, ada tiga tipe costa, yaitu costa vera. Costa yang langsung melekat pada sternum. Costa satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Itu costa vera. Kemudian, costa spuria yang melekat pada kartilago costa di atasnya itu lapan, sembilan, sepuluh. Mereka kan menempel ke costa tujuh untuk melekatkan diri ke sternum. Jadi, mereka tidak langsung melekat ke sternum. Dan yang terakhir adalah costa fluktuantes yang di belakang, sebelas dan dua belas. Jadi, kita tidak bisa melihat mereka dari, tidak bisa merabahnya dari sebelah anterior. Jadi, dia di bagian posterior. Dia tidak melekat sama sekali ke sternum. Jadi, kesimpulannya, tampak anterior, jumlah costa kita itu ada sebanyak 10. Dan, untuk menghitung total dia, costa ada 12 itu harus dari sebelah posterior. Secara struktur anatomi, kita membagi costa itu menjadi costa tipikal dan costa atipikal. Dari namanya kita tahu bahwa tipikal itu berarti yang dia setipe. Kalau yang atipikal berarti itu ada yang strukturnya itu agak melenceng, yang berbeda. Kita mulai dari costa tipikal. Costa tipikal itu adalah costa nomor 3 sampai dengan nomor 9. Kenapa? Apa saja bagian-bagian dari costa tipikal? Yang pertama, dia punya kaput. Di bagian kaput, dia punya krista kapitis costa. Krista kapitis costa ini memisahkan dua fasies. Ikuti aja dulu ya. Nanti kita lihat di gambar berikutnya. Kemudian, ada kolum costa. Kemudian, ada tuberculum costa. Dia terdapat di bagian belakang peralihan antara kolum dengan ramus. Lalu, dia pada tuberculum costa, dia punya dua pars. Pars artikularis, yaitu pars artikularis dan pars non-artikularis. Dan badan costa atau corpus costa dan ada angulus costa. Mari kita lihat. Ini adalah gambar costa tipikal. Jadi, seperti inilah costa 3 sampai 9. Jadi, kalau praktikum nanti, yang pasti bukan sekarang ya, praktikumnya nanti di akhir semester. Jadi, saya tidak akan menanyakan kepada kalian, mana costa 3 dan mana costa 7? Enggak, karena itu semua termasuk dalam costa tipikal. Kita sulit untuk membedakannya. Jadi, dia harus disusun dulu, baru kita bisa tahu itu costa yang keberapa. Tidak bisa dia dinilai sendirian. Jadi, bagian-bagian dari costa tipikal itu ada kaput. Nah, kita lihat. Ingat lagi, kalau kita lihat gambar anatomi, kita harus mengerti dulu, kita lihat ini dari sebelah mana. Kita lihat ini. Ini adalah anterior. Ini adalah posterior. Yang ada kartilago costalisnya itu di bagian anterior. Berarti kaputnya tadi itu di bagian posterior. Itu dulu ya. Jadi, jangan kira karena dia kepala, dia harus ada di depan. Jadi, kepala di si costa itu dia di belakang. Kenapa dia di belakang? Karena kaput costa inilah yang fungsinya melekatkan si costa dengan si vertebratora sica. Pada bagian kaput itu, ini kaput, dia ada tonjolan yang di tengah. Itu disebut dengan crista capitis costa. Crista capitis costa itu memisahkan dua fasies. Fasies itu bagian yang menghadap ke, atau bisa juga bagian yang berartikulasi dengan. Yang atas disebut dengan fasies superior, yang bawah disebut dengan fasies inferior. Kemudian, bagian selanjutnya itu ada kolum. Kolum. Kolum costa. Lalu, yang ini sampai ke sini itu disebut dengan corpus costa. Di antara kolum dengan corpus costa itu ada tuberkulum. Lalu, pada saat nanti akan membelok si corpusnya, di situ kita menemukan adanya angulus costa. Nah, pada bagian tuberkulum, tadi di selet sebelumnya disebutkan bahwa ada dua bagian artikular, yaitu yang pars artikularis dan pars non-artikularis. Yang membedakannya adalah yang pars artikularis dia permukaannya dia lebih halus, sedangkan yang non-artikularis dia permukaannya lebih kasar. Kenapa lebih kasar? Karena yang non-artikularis ini dia akan tempat perlekatan dari otot. Kalau kalian ingat lagi, waktu di blok 5 saya sebutkan bahwa bila pada permukaan tulang itu dia cenderung kasar, di situ berarti tempat adanya tempat perlekatan otot atau perlekatan ligamen. Jadi, tuberkulum ini kita harus balik dulu, baru dia bisa kelihatan. Sedangkan yang pars artikularis ini itu akan melekat dengan vertebra thoracica. Akan berartikulasi dengan vertebra thoracica. Selanjutnya adalah kosta atipikal. Sisanya dari yang 3 sampai 9, jadi kosta 1 sampai 2 dan kosta 10 sampai dengan 12. Apa sih yang membuat mereka menjadi atipikal? Kita lihat, kosta 1 dari mulai panjangnya, dari ukurannya, dia paling lebar, paling pendek, dan dia hanya punya satu fasies pada bagian kaputnya. Jelas dia jadi atipikal ya. Dari ukuran dan dari fasiesnya. Sedangkan kalau kosta 2, dia memang lebih panjang dia dari kosta 1, tetapi dia kalau dilihat, dia tetap saja berbeda bentuknya dibandingkan dengan kosta tipikal. Dia dibilang kurang melengkung, dan walaupun dia memiliki dua buah fasies. Kemudian kalau kosta 10 sampai 12, semuanya itu hanya memiliki satu fasies pada bagian kaputnya. terkhusus lagi kosta 11 dan 12, selain dia hanya memiliki satu fasies, dia juga tidak memiliki kolum ataupun dia tidak memiliki tuberkulum. Jadi dia hanya punya kaput dan punya korpus. Tidak ada kolumnya, tidak ada tuberkulumnya. Itu yang membuat, bisa dikatakan bahwa inilah kosta-kosta yang abnormal. Jadi karena dia struktur secara anatominya berbeda dengan kosta-kosta kebanyakan. Apa ya bahasanya itu? Kok terdengar aneh? Ini adalah gambaran anatomi dari kosta tipikal, ini kosta 1, ini kosta 12. Jadi dari bentuknya, dia memang melengkung, tetapi dia lebih pendek, lebih tebal, lebih melebar. Kemudian dia hanya punya satu fasies. Nah yang kosta 12 ini, selain dia hanya punya satu fasies, dia juga tidak punya kolum dan tidak punya tuberkulum. Makanya dia disebut dengan kosta tipikal. Oke, ini hanya mengulang apa yang sudah kalian pelajari waktu skill slab blok 6. Cara menghitung kosta pada permukaan anterior, tepat di bawah klavikula itu adalah kosta 1. Kemudian kita ikuti terus kosta 2 sampai kosta 10. Kemudian yang antara kosta 1 dengan kosta 2 itu disebut dengan spasium interkostalis. Yang ini, kita akan melakukan perkusi itu di sini ya. Nah, kemudian itu dinomorin juga sesuai dengan nomor kosta yang di atasnya. Jadi kalau ini kan kosta 1 berarti ini ICS 1. Kalau ini kosta 5 berarti yang di bawahnya ini adalah ICS 5. Ya, interkosta 5. Saya kira ini gampang. Kan kalian sudah ahli dalam mengetuk-ngetuk pintu hati, bukan pintu hati, mengetuk-ngetuk permukaan torak. Oke, tadi kita bahas soal kosta sternum. Yang terakhir, di bagian posterior itu ada vertebra torasica. Jadi, vertebra torasica ini, vertebra itu kan ada vertebra cervicalis, ada vertebra lumbalis, sakalis, oksigeus. Kita setiap bagian vertebra itu punya kekasannya masing-masing. Dan untuk vertebra torasica yang berjumlah 12 buah ini, karakteristiknya, dia itu punya 2 fasies. Ada fasies articularis capitis kosta, berarti bagian dari vertebra yang akan berartikulasio dengan kaput kosta, lalu ada fasies articularis tuberculi kosta, bagian dari vertebra yang akan berartikulasio dengan tuberculum kosta. Jadi kesimpulannya, ada 2 tempat, ada 2 titik yang merupakan tempat berartikulasio-nya antara vertebra dengan kosta. Kemudian ada prosesus spinosus yang panjang. Ini namanya prosesus spinosus. Yang ini adalah prosesus transversalis, ada 2. Kemudian yang ini bagian korpusnya. Ini adalah bagian poramennya. Ini adalah gambar tampak samping vertebra torasica. Jadi, tadi dikatakan bahwa ada 2 fasies ya. Fasies articularis capitis kosta dan fasies articularis tuberculi kosta. Kita lihat di mana dia tempatnya. Ini ada yang cekungan, ini disebut dengan fovea. Yang ini adalah fovea costalis superior, yang ini adalah fovea costalis inferior. Kemudian ini ada 1 lagi, fovea costalis transversus. Di sinilah tempat si fasies articularis capitis kosta. Di sinilah tempat fasies articularis tuberculi kosta. Jadi, di sini tempat melekatnya kaput kosta, di sini tempat melekatnya tuberculum kosta. Jadi, si kaput kosta dia melekat di korpus dari vertebra, sedangkan si tuberculum kosta dia melekat pada prosesus transversus vertebra. Ya, saya kira sudah jelas ya. Oke, bagaimana cara perlekatan si kaput dan tuberculum itu di vertebra? Kita lihat. Yang pertama, fasies articularis capitis kosta. Ini juga mirip dengan yang berhubungan dengan yang tadi kita pelajari, tentang kosta tipikal dan kosta atipikal. Karena kan bagaimana cara dia melekat, pasti sesuai dengan model anatomi dari si kostanya. Ya kan? Pusing. Kita lihat ini. Ini kita bahas dulu dari kosta yang tipikal. Kosta tujuh termasuk kosta tipikal, ya kan? Artinya, berarti dia punya dua fasies di kepalanya. Ada fasies superior dan fasies inferior. Dan dia punya tuberculum. Ya kan? Jadi, bagaimana cara perlekatannya? Jadi, kosta tipikal itu melekat di antara dua vertebra thoracica. Dan kita menomori si kosta itu berdasarkan, eh, nomor kostanya itu sesuai dengan nomor vertebra thoracica yang melekat dengan fasies inferiornya. Seperti ini. Ini T6, T7. Berarti kosta yang melekat di antara mereka berdua itu adalah kosta tujuh. Oke? Oke. Kemudian, bagian tuberculumnya itu akan melekat dengan si prosesus transversusnya. Jadi, bagian kaput melekat di antara dua vertebra thoracica. Sedangkan bagian tuberculumnya melekat sesuai dengan nomor dari si kostanya. Jadi, kalau ini tadi kita tentukan anglo kosta tujuh, berarti bagian tuberculumnya itu akan melekat di prosesus transversus dari vertebra thoracica ke tujuh. Jadi, model perlekatan ini itu yang disebut dengan demi-faset. Dan struktur kosta yang termasuk demi-faset itu adalah T2 sampai dengan T9. Loh, dok, T2 berarti kosta 2 termasuk demi-faset juga, dong. Padahal kan kosta 2 itu merupakan kosta atipikal. Yes, kosta 2 merupakan kosta atipikal, tetapi kosta 2 itu, ingat, dia mau tetap memiliki dua fasies. Jadi, fasies superior dan fasies inferior. Jadi, dia bisa melekat di antara dua vertebra. Oke, kita lanjut ke yang gambaran bagaimana dengan kosta yang atipikal. Dia hanya punya satu fasies, kan? Yaitu kosta 1, kosta 10, sampai kosta 12. Jadi, yang punya satu fasies, ya dia melekat sesuai dengan nomor kostanya. Jadi, seperti ini adalah kosta 1, berarti dia melekat pada vertebra tora kali 1. Jadi, tidak demi-faset lagi, ya khusus yang atipikal, kosta atipikal. Fertebra 10, dia yang melekat pada tora kali 10. Fertebra 11, dia melekat pada tora kali 11. Karena dia hanya punya satu fasies, artinya dia hanya punya perlekatan pada satu vertebra saja. Kita berbicara tulang, berarti selanjutnya kita berbicara soal persendian. Jadi, tulang dengan tulang itu kan diikat oleh persendian, supaya bisa dia kuat tidak terpisah-pisah dan itu punya nama. Persendian itu punya nama. Jadi, mari kita bahas satu persatu mulai dari belakang. Antara vertebra dengan vertebra, nama persendiannya itu adalah diskus intervertebralis. Antara kosta dengan vertebra, itu tadi ingat lagi, ada dua persendiannya. Antara kaput dengan korpus vertebra dan antara tuberkulum dengan vertebra. Nama artikulasyonya, artikulasyo kapitis kosta dan artikulasyo costo transversaria. Kemudian, antara kosta dengan kartilagonya itu namanya artilago costo kondralis. Antara sternum dengan kartilago costalis, itu artikulasyo sterno costalis. Antara bagian-bagian sternum, antara manubrium dengan korpusnya namanya simpisis manubrio sternalis. Antara korpus dengan prosesus sipoideus namanya synchondrosis sipo sternalis. Pusing! Masih pusing kan? Itu karena baru pertama kali mendengar saja. Nanti kalau sudah melihat gambarnya, sebenarnya kan ini nggak asal comot datang namanya dari langit ke tujuh sana. Tapi memang sudah ada pasangan-pasangan, contohnya ya antara kaput kosta dengan vertebra, yaitu artikulasyo kapitis kosta, antara kosta dengan kartilago. Kartilago kan namanya kondroid, berarti nama artikulasyonya artikulasyo costo kondralis. Jadi masih bisa diraba-raba dengan hati nurani ya, karena nama-namanya itu berhubungan dengan struktur anatominya. Oke, ini artikulasyo pada antara kosta dengan vertebra. Yang pertama yang ini, ini disebut dengan artikulasyo kapitis kosta, antara kaput kosta dengan korpus vertebra. Yang kemudian yang kedua artikulasyo costo-transversaria, antara tuberculum kosta dengan prosesus transversus. Jadi namanya costo-transversaria. Oke ya, jadi nanti kalau sudah lama belajar anatomi, sudah lebih gampang untuk menggabung-gabungkan nama, itu lebih enak belajarnya. Mungkin saya pikir sekarang sudah mulai lebih terbiasa ya kalian. Karena sudah dari blok 5, itu cukup melatih nama-nama artikulasyo antar tulang ini dengan cara menggabungkan bagian-bagian dari tulang yang melekat. Oke, sekarang artikulasyo dari yang sisanya. Tadi kan antara kosta dengan vertebra. Sekarang sisanya antara vertebra dengan vertebra yang paling belakang. Itu di sini tidak kelihatan gambarnya. Diskus intervertebralis. Antara kosta dengan kartilagunya. Artikulasyo costo-chondralis. Antara kartilago costa dengan sternum. Artikulasyo sternocostalis. Jadi bukan kondralis lagi, tapi disebutkan satu strukturnya costa. Jadi artikulasyo sternocostalis. Kemudian antara struktur-struktur sternum. Antara manubrium dengan sternum itu adalah di angulu sterni ini. Nama artikulasyonya simpisis manubrio sternalis. Kemudian antara korpus sterni dengan prosesus simpoideus. Itu adalah synchondrosis sipos sternalis. Synchondrosis itu artinya dia masih diisi tulang rawan. Antara korpus sterni dengan prosesus simpoideus itu masih diisi dengan tulang rawan. Sampai nanti usia 40 tahun ke atas dia baru mengeras. Baru menjadi hilang synchondrosisnya. Kita masuk ke bagian berikutnya. Jadi kalau tadi kita lihat struktur rongga thorax itu seperti kerucut yang bagian puncaknya itu dipotong. Di bagian puncak dia terbuka, di bagian bawah dia tertutup. Jadi lubang di bagian atas atau puncak itu disebut dengan apertura thoracis superior. Itu yang menghubungkan antara rongga thorax dengan leher. Kemudian di bagian bawah itu adalah apertura thoracis inferior. Nah apertura itu kan dia pintu. Jadi dinding pintunya itu dibentuk oleh struktur di sekitarnya. Apa saja itu? Di bagian posterior itu ada vertebra thoracis. Untuk yang apertura thoracis superior. Di bagian posterior itu ada T1. Lateralnya costa 1 dan di anteriornya tepi superior manubrium. Kemudian apertura thoracis inferior itu dinding-dindingnya di posterior itu ada T12. Posterolateralnya costa 11 dan 12. Anterolateral costa 7 sampai dengan costa 10. Dan bagian anteriornya si pisis si posternalis. Mari kita lihat gambarnya. Oke, ini dia yang disebut dengan lubangnya ini disebut dengan apertura thoracis superior. Lubang yang di bawah itu disebut dengan apertura thoracis inferior. Dindingnya di bagian posterior itu ada T1. Di bagian lateral itu ada costa 1. Di depan itu ada tepi atas manubrium sterni. Kemudian apertura thoracis inferior di bagian posteriornya itu ada T12. Di bagian posterolateralnya itu ada costa 11 dan 12. Ini di ujungnya ini. Kemudian di bagian anterior lateral itu adalah costa 7 sampai 10. Dan di bagian anteriornya itu adalah sinkondrosis si posternalis. Nah, kalau di bagian apertura thoracis inferiornya ini dia ditutup oleh diafragma. Jadi diafragma adalah struktur yang memisahkan romba thorax dengan abdomen. Dan yang bentuk diafragma itu ini yang garis putus-putus ini. Jadi dia agak membentuk seperti dua kubah sebenarnya. Tetapi dua kubah yang tidak sama tinggi. Jadi yang sebelah kanan itu cenderung dia lebih tinggi dibandingkan dengan sebelah kiri. Ini kira-kira gambaran diafragmanya. Kenapa yang kanan lebih tinggi? Karena di sini itu ada hepar. Jadi mendorong struktur kubah diafragma itu lebih ke atas. Untuk diafragma nanti kita bahas di bagian paling ujung ya. Oke, tadi kita ada berbicara soal kerangka thorax. Sekarang kita masuk ke otot-ototnya. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam bagian-bagian organ yang menyusun sistem respirasi. Jadi otot penyusun dinding thorax itu kita bagi menjadi otot ekstrinsik dan otot intrinsik. Otot ekstrinsik itu maksudnya dia sebenarnya bukan otot thorax. Dia adalah otot thoraco appendicularis. Artinya merupakan bagian dari otot-otot ekstremitas atas. Yang seperti ini pectoralis mayor, pectoralis minors, kalenis, sternocleidomastoidius. Ini yang pectoralis mayor dan minum itu sebenarnya kalian sudah pelajari di blok 5. Jadi yang untuk ini saya tidak ulang lagi di sini. Kita fokus ke ini, otot-otot intrinsik. Otot-otot intrinsik itu ada dua modelnya. Yang satu dia melekat di antara kosta. Yang satu lagi melekatkan antara kosta dengan vertebra. Yang pertama yang di antara kosta itu ada tiga yaitu muskuli interkostalis. Sesuai dengan namanya berarti otot-otot yang terdapat di antara kosta. Muskulus interkostalis itu ada tiga yaitu dari paling luar itu eksterni, kemudian di tengah interni, dan yang paling dalam itu intimi. Kemudian jenis otot intrinsik yang kedua itulah yang melekatkan antara vertebra dengan kosta. Yaitu ada muskulus transversus thoracis, ada muskulus subkostalis, lepator costarum, seratus posterior superior, dan seratus posterior inferior. Di mana-mana saja itu posisinya, mari kita lihat. Oke, yang pertama kita mulai dari muskulus interkostalis, artinya dari namanya dia terdapat di antara kosta. Berarti dia lah yang mengisi spasium interkostalis. Ini kita ambil sepotong. Jadi ini dia muskulus interkostalisnya, dia ada tiga lapisan. Yang paling luar yaitu muskulus interkostalis eksterni, yang di tengah interni, yang paling dalam adalah intimi. Dan kalau kita lihat di sini, struktur fun ini, vena arteri nervus, itu dia berada di antara muskulus interni dan muskulus intimi. Kemudian dia tepat di bawah tepi inferior kosta atas dan tepi superior kosta yang di bawahnya. Dan bila kita lihat dari saiznya, yang ini dia lebih besar, yang ini adalah lebih kecil. Artinya, ini dia merupakan percabangannya. Percabangan dari yang ini. Nanti ada di gambar yang lain ya, supaya lebih jelas seperti apa kolateral atau percabangannya. Oke, sekarang gambaran otot-ototnya. Tadi otot-otot intrinsik yang tadi kita sebelumnya kan membahas otot intrinsik yang terdapat pada interkostal. Sekarang adalah otot intrinsik yang melekatkan antara vertebra dengan kosta atau kosta dengan kosta. Jadi yang pertama adalah muskulus subkostalis. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ini adalah bagian dinding posterior dari kerangka thorax. Jadi bagian kosta anterior itu sudah dipotong, paru-paru dikeluarkan, semua otot dikeluarkan, baru kita nemu yang namanya muskulus subkostalis. Jadi dia kira-kira di bagian kosta bawah, nomor berapa itu beragam. Jadi tentang origo dan insertionya itu tidak dicantumkan di textbook dia di kosta yang keberapa. Yang pasti di kosta-kosta bawah dan insertionya itu dia melangkahkan dua kosta di bawahnya. Kita lihat nih kan, anggap aja nih, ini berarti kosta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kosta 8 origonya, insertionya di kosta 10. Ini kosta 9, insertionya di kosta 11. Itu adalah muskulus subkostalis. Kemudian selanjutnya adalah muskulus transversus thoracis. Muskulus transversus thoracis ini, dia kebalikan dari ini. Ini adalah kerangka anterior dari rongga thorax, ini kan ada sternum, ada kosta, dan ada kartilagonya. Jadi si transversus thoracis itu dibalik, di belakang, di posterior dari sternum. Jadi origonya itu adalah pada kartilago costalis 3 sampai dengan 6, dan insertionya pada bagian inferior, inferoposterior dari sternum. Oke, selanjutnya adalah muskulus levator costarum. Oke, mohon maaf ya, anak saya lagi rewel. Oke, untuk muskulus levator costarum itu kita lihat dari belakang. Jadi karena ini kita masih kuliah dan praktikumnya nanti di belakang, jadi kita, saya minta agak-agak berhayal dulu sedikitnya di mana nih kira-kira posisi tetapnya ya. Jadi dia melekat pada prosesus transversalis. Nah ini dia, prosesus transversalis 7 sampai dengan 11, dan dia berinsersio dengan kosta iga di bawah. Dengan iga di bawahnya, jadi dia miring. Posisinya. Oke, fungsi dari muskulus levator costarum itu adalah untuk mengangkat iga. Selanjutnya adalah muskulus seratus posterior, superior, dan inferior. Yang tiga atas ini yang superior. Yang bawah ini yang inferior. Jadi kira-kira kalau yang ini itu dari cervicalis 7 sampai thoracalis 3 origonya, sedangkan yang ini dari thoracalis 11 sampai lumbalis kedua origonya. Kemudian dia berinsersio dengan kosta di bawahnya. Jadi untuk persarafan pada dinding thoracis itu terdapat 12 pasang nervus intercostalis. Yang diberi nomor itu sesuai dengan letak vertebra di atas foramen interfertebralisnya. Jadi misalnya nervus intercostalis 4 berarti dia itu berjalan di bawah foramen interfertebralis, vertebra thoracica yang keempat. Nah nanti, jadi kalau kita lihat pada gambar ini, ini contoh satu diambil. Ini ada satu persarafan dari salah satu foramen interfertebralis, thoracica. Kemudian dia akan mengeluarkan dua cabang, yaitu ramus posterior. Itu yang akan berjalan ke sebelah posterior yang berfungsi untuk mempersarafi otot persendian tulang yang terdapat pada dinding posterior. Kemudian yang kedua itu adalah ini, yaitu ramus anterior. Ramus anterior yang berfungsi untuk mempersarafi otot, tulang, kemudian persendian di dinding anterior thoracic. Dimana setiap persarafan ini, baik ramus posterior maupun ramus anterior, dia itu berisi serabut motoris, kemudian serabut sensoris, dan juga serabut simpatis. Kemudian kalau kita lihat di sini, ramus anterior itu dia akan berjalan di antara interkosta. Jadi di tengah-tengah di antara kosta yang atas dan kosta yang bawahnya, sehingga dia disebut dengan nervus interkostalis. Jadi pada persarapan dinding thoracic, nervus interkostalis itu ada terdiri dari 12, sesuai dengan jumlah dari vertebra thoracica, itu ada 12. Nah kemudian si ramus anterior ini, dia akan mengeluarkan cabang, yaitu yang pertama adalah ramus cutaneous lateralis, kemudian yang kedua itu adalah ramus muscularis. Jadi ramus lateralis cutaneous ini dia akan mempersarafi seperti namanya, cutan, artinya dia mempersarafi kulit. Nanti dia akan berjalan ke bagian anterior, itu akan membentuk cabang anterior, cabang kulit bagian anterior, kemudian dia juga akan berjalan ke posterior, itu membentuk cabang kulit bagian posterior. Dan dia akan berjalan di antara otot interkostalis eksterna dan interna. Kemudian untuk yang ramus motorik, ini ramus muscularis, tidak terlihat di gambar ini ya, itu fungsinya untuk mempersarafi otot-otot pada penyusun dinding thorax, otot-otot intrinsik dinding thorax. Antara lain otot subkostalis, levator postarum, transversus thoracis, kemudian muskulus heratus posterior, superior, dan inferior. Nah, bagaimana, di mana tepatnya si persarafan dari nervus interkostalis itu akan membentuk percabangan. Jadi kalau kita lihat ini, ini adalah pada dinding posterior tubuh. Jadi, di dalam setiap interkostal space, pasium interkostal atau antara kosta dengan kosta, itu akan berjalan berderetan, ini yang disebut, kita menyebutnya fun, jadi fena, arteri, kemudian nervus. Jadi yang kita lihat di sini bahwa ketiganya itu akan membentuk percabangan. Kita lihat di sini, dia akan membentuk percabangan. Jadi, pada saat nanti persarafan akan keluar dari foramina intervertebralis sesuai dengan nomor vertebratorasikanya, atau vertebrator WK1, 2 sampai ke-12. Nah, kita lihat bahwa dia akan mengeluarkan cabang kolateralnya itu tepatnya pada sekitar angulus costa. Di sekitar angulus costa, dia akan mengeluarkan cabang kolateral, jadi dari diameternya kita lihat bahwa size-nya juga ukurannya lebih kecil. Nah, kalau yang percabangan utama tadi berjalan di bawah costa, tepat di bawah tepi costa, kolateralnya itu tepat di bagian atas dari costa yang di bawahnya. Kemudian kita lihat di sini ada yang namanya disebut dengan rami komunikantes. Jadi, persarafan ini, baik dia yang ramus anterior tadi yang saya sebutkan di slide sebelumnya maupun ramus posterior, dia itu akan berhubungan dengan trunku simpatis melalui rami komunikantes. Jadi, trunku simpatis ini fungsinya untuk apa? Dia berfungsi untuk mengatur fasokonstriksi atau fasodilatasi pembuluh darah di bagian yang dilaluinya, kemudian maupun produksi kelenjar-kelenjar keringat yang berada di daerah yang dilaluinya. Jadi, baik yang ramus anterior maupun ramus posterior akan berhubungan dengan trunku simpatis itu melalui rami komunikantes. Nah, ini adalah salah satu tindakan invasif pada rongga thorax, itu disebut dengan thoracosintesis. Jadi, dengan cara memasukkan jarum melalui spasium intercostal yang tujuannya adalah untuk mencapai rongga yang terdapat di antara pleura parietalis dan pleura visceralis. Biasanya tujuannya mengeluarkan cairan yang ada di rongga itu. Normalnya di situ tidak boleh ada cairan yang menumpuk, karena nanti pasti akan menyebabkan membatasi pernafasan pasien. Nah, untuk mengeluarkan cairan itu, bagaimana caranya? Ini thoracosintesis ini sebenarnya untuk tindakan awal, tindakan emergensi ya. Kita mengeluarkan, atau bukan hanya cairan, bisa saja di sini diisi banyak sekali udara, itu yang disebut dengan pneumothorax. Nanti kalian pelajari dengan di bagian paru, dengan dokter bagian paru. Nah, kita juga harus memasukkan ke dalam needle atau jarum untuk mengeluarkan yang seharusnya tidak ada di rongga ini. Nah, pada saat kita memasukkannya, kita menembus intercostal, posisinya itu adalah kira-kira tidak pas di tengah. Ya, tapi tidak boleh terlalu ke bawah juga, karena kita mencegah mengenai struktur-struktur yang ini. Nah, kira-kira posisinya di sini. Dan nanti kita belajar, setelah kita tahu di mana kita nusuk, tepatnya di perkiraan di mana kita nusuk, kita kan juga perlu tahu amannya kita nusuk itu di intercosta berapa. Intercosta itu kan ada intercosta 1 sampai intercosta 10, jadi di mana kita nusuknya ini aman. Nanti kita pelajari ya. Untuk pembagian anatomi saluran nafas, yang pertama secara struktural, itu dibagi menjadi saluran nafas atas dan bawah. Yang termasuk struktur saluran nafas atas itu adalah hidung dan faring, jadi sampai batas faring. Kemudian saluran nafas bawah itu mulai dari laring, kemudian trachea, bronchi, dan... Nah, ini dia secara fungsional. Jadi secara fungsional, dia berdasarkan fungsinya. Ada yang berfungsi sebagai bagian konduksi dan ada yang berfungsi sebagai bagian respirasi. Jadi bagian konduksi itu fungsinya hanya meneruskan udaranya, tidak ada pertukaran udara di situ. Jadi dia hanya berfungsi menyaring, menghangatkan, melembabkan, dan menghantarkan udara. Struktur yang termasuk bagian konduksi itu mulai dari kafumnasi, kemudian faring, laring, trachea, bronchus, bronchiolus, bronchiolus terminalis. Kemudian yang berfungsi sebagai bagian respirasi atau tempat pertukaran di sini, dia sudah terjadi pertukaran gas. Itu start dari bronchiolus respiratorius, jadi sesuai dengan namanya aja ya, respi, respi. Lalu duktus alveolaris, sakus alveolaris, dan alveoli. Ini adalah bagian-bagian yang akan kita bahas, mulai dari nasus, faring, laring, trachea, bronchus, sampai ke pulmo. Kita mulai dari hidung atau nasus. Jadi hidung ini akan kita pelajari di dua blok, karena hidung itu punya dua sistem yang terkait di dalamnya, sebagai sistem pernafasan dan juga sebagai indera penciuman. Jadi bagian hidung untuk, dia itu rongga hidung itu dibentuk oleh bagian tulang dan jaringan lunak. Jadi tulang ini bagian yang di belakangnya, di sebelah sini, sedangkan jaringan lunak itu di bagian anteriornya. Kemudian anatomi hidung itu kita bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian eksternalnya, struktur penyusun luarnya, dan bagian kavitas nasinya. Bagian luarnya itu mulai dari, kita ikutin bahasa latinnya ya, mulai dari radix, kemudian yang puncak hidung ini disebut dengan apex, lalu bagian yang bisa mengembang-mengempis di kanan dan kiri itu disebut dengan alanasi, lalu lubangnya itu disebut dengan nares, dan dinding yang memisahkan dua lubang ini disebut dengan septum nasi. Selanjutnya adalah kerangka hidung. Jadi kalau hidung kita coba dipegang dulu hidung masing-masing. Yang bagian atas belakang itu, itu disebut dengan kerangka hidung, sedangkan yang bagian depan yang bisa di bengkok-bengkokkan itu terdiri dari kartilago. Struktur mana saja yang termasuk rangka hidung, itu ada os nasalis, os frontonasal, dan os maxilla processus frontalis. Sedangkan kartilago hidung, itu ada kartilago nasi lateralis, kartilago alaris mayor, dan kartilago septinasi. Ini kita lihat bagian-bagian dari tulang hidung. Yang ini itu adalah os nasalis, yang ini adalah os frontonasal, dan yang ini adalah maxilla processus frontalis. Sekarang bagian-bagian dari kartilagonya. Ini adalah kartilago nasi lateralis, ini kartilago alaris mayor, kemudian yang di tengah ini itu adalah kartilago septinasi. Sekarang tadi struktur penyusun bagian eksternalnya, tulang dan kartilago. Sekarang kita masuk ke kavitas nasi. Di depan lubang hidung, itu dinamakan lubangnya tadi masuk nares, di bagian ujung itu disebut dengan lubangnya namanya koana. Kemudian kavitas nasi ini dia berhubungan dengan sinus paranasal di wajah. Jadi, makanya kalau pernah dengar istilah rhinosinositis, berarti infeksi yang mengenai rhinus atau hidung, dan sinus, atau istilahnya sinusitis. Nanti kita lihat di gambar selanjutnya ya, seperti apa hubungan antara sinus dan nasi. Kemudian bagian 2 per 3 bawahnya itu mukosa hidung dia berfungsi sebagai area respiratori, sedangkan bagian 1 per 3 superiornya itu berfungsi sebagai area olfaktori atau penciuman. Makanya saya bilang nanti kita ketemu lagi di blok 11, special sense, untuk membahas mengenai olfaktori. Ini adalah gambaran sinus di daerah wajah. Jadi ada sinus frontalis, sinus etmoidalis, sinus penoidalis, sinus maxilaris, dan ini semuanya dia bermuara pada kafum nasi atau pada rongga hidung. Kafum nasi tadi dibagi kan bagi 2 itu oleh septum nasi. Tadi kan disebutkan bahwa tulang hidung itu kan di bagian atas belakang itu terdiri dari kerangka torak, kerangka tulang, sedangkan bagian ujungnya kartilago. Demikian juga dengan septum nasi. Septum nasi kan di yang bagian belakangnya itu terdiri dari bagian tulang, sedangkan bagian depannya terdiri dari tulang rawan. Bagian-bagian tulang itu ada 2, yaitu lamina perpendicularis osis etmoidale dan ospomer. Bagian tulang rawannya itu di sebelah anterior. Dasar dari kafitas nasi itu dibentuk oleh langit-langit. Langit-langit kalau kita raba langit-langit mulut kita, yang depan itu lebih keras, itu disebut dengan palatum durum, sedangkan yang bagian belakang itu lebih lunak, itu disebut dengan palatum mole. Nah ini adalah septum nasi. Bagian belakang, atas itu terdiri dari tulang, dan bagian depannya itu terdiri dari kartilago. Nah yang atas ini namanya, ini yang satu buah ini, namanya lamina perpendicularis osis etmoidalis. Sedangkan yang bawah ini itu namanya adalah ospomer. Nah yang bagian depan yang warna biru, tapi kalau di struktur anatomi sebenarnya nggak ada perbedaan warna ya. Maksudnya nggak berbeda warna langsung biru gini. Ini namanya adalah kartilago septinasi. Makanya bagian hidung kita kan bisa dibengkok-bengkokkan, karena septum nasi yang di ujung itu terdiri dari kartilago. Oke kita masuk ke dalam rongga hidung. Jadi kafitas nasi itu, dia dinding lateral hidung itu terdiri dari tonjolan dan saluran. Tonjolannya namanya konka nasi, jadi ada tiga tonjolan yang paling atas konka nasi superior, kemudian konka nasi media, dan konka nasi inferior. Di antara konka itu ada saluran, itu namanya meatus nasi superior. Ada tiga saluran, meatus nasi superior, meatus nasi medius, dan meatus nasi inferior. Nah pada meatus-meatus inilah bermuara si sinus tadi. Jadi sinus itu sebenarnya merupakan suatu rongga di dalam tulang, yang permukaannya itu dilapisi oleh mukosa. Lapisan mukosa yang sama dengan lapisan mukosa pada kafitas nasi. Kalau dari belajar patogenesis, patofisiologi, bahwa struktur anatomi yang memiliki lapisan mukosa yang sama, itu mudah sekali mengalami transfer infeksi. Makanya kalau ada infeksi di hidung, itu dibiarkan berlama-lama, atau infeksi di hidung yang berulang-ulang, atau bukan infeksi alergi misalnya, jadi sering terjadi inflamasi berulang-ulang pada hidung, maka itu akan cepat menginflamasi si struktur sinus juga. Nah, bagaimana pembagian jatah, muara dari semua sinus-sinus yang tadi, pada meatus nasi superior itu bermuara sinus etmoidalis posterior dan sinus spenoidalis. Kemudian pada meatus nasi medius itu bermuara sinus maksilaris, sinus etmoidalis anterior, dan sinus frontalis. Dan pada meatus nasi inferior itu muara ductus nasolacrimalis. Ini nasolacrimalis itu adalah saluran air mata, jadi air mata itu juga bermuara pada hidung. Nah, ini adalah gambaran dinding lateral dari hidung, jadi septum nasi sudah dilepaskan, jadi kita lihat dinding lateral dari hidung. Ini lubang di depan disebut dengan nares, sedangkan lubangnya di belakang yang menghubungkan antara rongga hidung dengan nasofaring ini, yang ada kurung kurawal ini, itu disebut dengan kona. Nah, tonjolan yang atas ini disebut dengan meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Kemudian salurannya, ini adalah meatus, eh sorry, ini konkan nasi superior, media, dan inferior. Sedangkan salurannya itu meatus nasi superior, media, dan meatus nasi inferior. Jadi, si sinus-sinus tadi bermuara di sini, berhubungannya di sini. Ini ada gambaran sinus juga, ini sinus frontalis, yang ini sinus penodalis. jadi tepat di belakang, di belakang atas hidung. Ini kalau kita lihat, dia animasi ya, dia animasikan, si hidung seperti inilah, dia ada dua ruangan, dan punya dua lubang pada masing-masing ruangan, di depan itu koana, eh di depan tunares, di belakang itu koana. Kemudian inilah dia dinding lateralnya. Yang menonjol-nonjol ini disebut dengan konka, sedangkan saluran diantaranya disebut dengan meatus. Jadi, apa sih gunanya itu? Gunanya adalah untuk memperluas-luas permukaan dari konduksi udara. Jadi, nanti pada saat udara masuk, airstream, ini masuk, yang warna pink, dia masuk di antara meatus-meatus ini, kemudian menuju ke koana. Atau kalau dilihat, dia sudah dipotongan sagitalnya, ini ada palatum, kemudian ini yang menonjol-nonjolnya meatus, dan yang warna pink, pink ini adalah saluran udara yang masuk. Oke, vaskularisasi dari hidung. Jadi, hidung itu vaskularisasinya cukup banyak. Jadi, kalau mau melakukan suatu kekerasan, kayaknya pernah saya bilang, lakukanlah secara anatomis. Jadi, cari tempat yang bisa bikin heboh, tapi tidak terlalu membahayakan. Contohnya adalah di hidung. Itulah gunanya kita belajar anatomi ya. Jadi, di hidung itu, dia banyak perdarahannya. Jadi, kalau hidung ditonjol itu, perdarahannya cukup hebat, cukup membuat heboh. Tetapi ya, kalau segera ditangani, tidak akan terlalu membahayakan lah. Jadi, cabang-cabang arterinya itu, ada arteris penopalatina, palatina, arteri palatina mayor, ini dua-duanya itu berasal dari arteri karotid eksternal. Kemudian ada arteri etmoidalis anterior, dan arteri etmoidalis posterior, ini dua-duanya berasal dari arteri karotid interna. Nah, anastomosis atau penggabungan ujung, anastomosis itu artinya penggabungan. Jadi, ujung-ujung dari kapiler-kapiler ini bergabung, dia membentuk suatu area, yang namanya kiselbah area. Nah, ini dia, ini adalah arteri etmoidalis posterior, arteri etmoidalis anterior, kemudian arteri palatina mayor, dan arteri spenopalatina. Kemudian bagian ujung-ujungnya itu, dia beranastomosis. Di sinilah kira-kira kiselbah area itu. Jadi, di bagian septum nasi, agak di bagian anterior. Jadi, pasti kan di bagian, kalau kita tinju di bagian apex dari hidung, di situlah bisa tersentuh di sebalah areanya. Oke, struktur organ selanjutnya itu adalah faring. Faring itu organ berbentuk corong yang menghubungkan antara hidung dengan rongga mulut, dan laring. Hidung rongga mulut dengan laring. Panjangnya sekitar 13 cm, jadi dia ada tiga bagian. Ada nasofaring, artinya bagian faring yang terletak di belakang hidung, orofaring, bagian faring yang terletak di belakang mulut, dan laringofaring, bagian faring yang terletak di belakang laring. Jadi, tepat posterior terhadap aditus laringis. Nanti aditus laringis, nanti saya tunjukkan strukturnya yang mana. Jadi, kalau yang nasofaring itu, dia ya di belakang, pas di setelah kewana, lubang hidung di belakang hidung tadi, kalau orofaring itu batasnya dimulai dari palatum mole sampai osioid. Ini yang berwarna pink ini, itu adalah nasofaring. Jadi, di belakang abis koana, disinilah dia, nasofaring. Kemudian, ini adalah orofaring. Jadi, mulai dari palatum mole sampai osioid. Ini osioid. Lalu, ini adalah laringofaring. Jadi, pada bagian belakang dari osioid ini, sampai dengan aditus laringis. Aditus laringis itu, ini di depan itu kan masuk ke laring. Lubangnya ini, lubang masuk ke laring itu disebut dengan aditus laringis. Makanya, nama yang biru ini adalah laringofaring, karena dia tepat di belakang aditus laringis. Kita bahas satu per satu bagian-bagian dari varing. Yang pertama itu adalah nasofaring. Nasofaring, apa sih yang penting struktur di sini? Yang pertama ini tonsila varingelis. Ya, bagian dari tonsila, yang kalau misalnya terjadi infeksi, dia bisa mengalami pembengkakan. Kemudian, bagian yang kedua itu adalah toros tubarius. Kalau kita lihat, ini ada lubang. Ini adalah lubang tuba auditiva, muara dari tuba auditiva. Tuba auditiva itu adalah saluran yang menghubungkan antara telinga dengan rongga hidung. Nah, bagian tonjolan yang di atas dari tuba auditiva itu disebut dengan toros tubarius. Jadi, kalau ada infeksi pada telinga tengah, di mana menyebabkan tuba auditivanya juga membengkak, maka toros tubariusnya ini juga bisa menunjukkan pembengkakan. Ini adalah bagian dari nasofaring. Kita bisa cek dengan apa dengan memasukkan dari yang kaca untuk pemeriksaan, kalau saya lupa yang namanya ya. Masukkan dari mulut yang seperti dokter gigi punya. Masukkan dan diarahkan ke atas, kita bisa lihat struktur dari nasofaring. Selanjutnya ini adalah orofaring. Jadi, yang seperti daging ayam ini, ini merupakan struktur dari orofaring. Ini adalah lidah, kalau ke depan lidah. Ini bagian radiks lidah. Nah, bagian radiks lidah itu berhubungan dengan epiglotis. Nah, epiglotis ini apa? Epiglotis ini seperti pintu, yang berfungsi untuk membuka dan menutup laring. Jadi, kita bahas lagi selanjutnya, biar lebih mengerti ya. Kita lihat dulu bagian-bagiannya ini. Bagian yang perlu kita ketahui, yang di sini itu ada namanya plika. Ada tiga plika. Yang kanan dan kiri ini adalah plika glossoepiglotica, dextra, lateralis, dextra, dan sinistra. Yang di tengah ini adalah plika glossoepiglotica mediana. Selanjutnya, bagian tonjolan lipatan yang di tengah ini itu adalah namanya plika glossoepiglotica mediana. Gampang sebenarnya namanya ya. Tinggal mengganti lateralnya sama yang kalau yang di tengah namanya jadi mediana. Kemudian, di antara plika glossoepiglotica mediana ini ada lekukan. Yang dua lekukan, yang satu ini disebut dengan falekula. Eh, dua-duanya disebut dengan falekula. Falekula epiglotica kanan dan falekula epiglotica kiri. Jadi, kalau kita lihat ini, jelas bahwa si bagian radix dari lidah itu dia melekat dengan, bersambung dengan epiglotis. Nanti kita lihat ceritanya. Bagaimana cara kerja mereka berdua. Oke, untuk otot dari faring itu tidak susah. Ya, dan saya juga tidak meminta sampai ke origodan insertionya. Hanya kalian cukup tahu di mana dia kira-kira berada dan persarafannya itu apa. Jadi, untuk muskulusnya, namanya muskulus constrictor faringis, ada tiga, superior, media, dan inferior. Di mana ketiganya itu disatukan di tengah-tengah dengan yang namanya dengan red. Kemudian, otot-otot ini dipersarafi oleh nervus vagus. Sedangkan untuk sensorinya, dia dipersarafi oleh nervus glusofaringius dan nervus vagus. Jadi, kalau kita mau mengetes apakah otot dua-dua ini berjalan, berfungsi dengan baik, kita tinggal tekan di bagian orofaring dengan menggunakan tangspatel. Kita tekan di bagian orofaring. Kalau dia ada reaksi muntah, berarti fungsi sensori dari nervus glusofaringius dan nervus vagus itu masih bagus. Ini gambaran dari otot tadi, muskulus constrictor faringis, ada tiga kan, ada yang superior, ada yang media, dan inferior. Di mana ketiganya disatukan oleh satu garis ini yang disebut dengan faringial, atau rep faringius. Yang di tengah ini. Dah, itu saja untuk ototnya. Oke, kita masuk ke dalam topik berikutnya itu laring, yang ini agak banyak dan agak lebih dan selimat. Jadi, laring itu dia seri bisa juga disebut sebagai music box, karena pada laring inilah tempat pusat dihasilkannya, bukan pusat, ya organ-organ penghasil suara itu di laring. Atau dia bisa juga disebut dengan sebagai valve atau sphincter. Kenapa disebut sebagai sphincter ya? Karena kan dia punya, bisa berkontraksi. Jadi, dia bisa disebut valve atau sphincter itu karena dia fungsinya adalah untuk melindungi si saluran pernafasan dari makanan atau benda-benda asing yang masuk. Jadi, kalau misalnya kita tersedak, itu nggak langsung masuk ke dalam trachea. Itu kan sudah masuk ke saluran nafas bawah ya. Jadi, si laring inilah yang berfungsi di situlah biasanya nyangkut benda-benda asing. Kok bisa ya di situ nyangkut? Nanti kita lihat strukturnya, anatominya. Dan pada laring itu ada sembilan buah kartilago, tiga kartilago yang besar dan tidak berpasangan, sendiri, jomblo, seperti kalian sebagian besar, semua menyedihkan. Kemudian, tiga kartilago kecil yang berpasangan. Jadi, totalnya, dia berjumlah sembilan. Kemudian, kartilago-kartilago itu apa aja namanya? Oh my God, dokter! Namanya ini banyak sekali. Astaga naga! Namanya juga belajar anatomi ya. Kalau nggak mau belajar nama-nama ini, nggak usah masuk ke dokteran. Jadi, kartilago yang besar itu ada kartilago tiroid, kartilago epiglotika, dan kartilago krikoid. Sedangkan, tiga kartilago kecil yang berpasangan itu ada kartilago artenoid, kartilago cuneiformis, dan kartilago kornikulata. Dan ini aditus laringis tadi sudah saya sebutkan pada saat menjelaskan laringovaringnya. Merupakan celah atau lubang tempat masuknya dari laring yang masuk ke laring yang berhadapan dengan faring. Jadi, ini struktur laring. Yang warna hijau tadi adalah kapung nasi. Yang warna ungu ini adalah rongga mulut. Yang berwarna hijau ini adalah faring. Yang berwarna merah ini adalah laring. Jadi, inilah yang disebut sebagai kartu. Kalau kita lihat strukturnya kan dia di tengah-tengah di antara saluran cerna dan saluran nafas. Jadi, kalau misalnya kita makan sambil berbicara terus ada nasi sebiji yang nilip masuk ke sini, dia nggak akan langsung masuk ke trachea. Jadi, dia biasanya nyangkutnya di laring. Oke, kita bahas satu persatu kartilagunya. Yang pertama adalah kartilagu besar yang menjomblo tadi. Ada tiga, tiroid, epiglothica, dan krikoid. Kartilagu tiroid itu merupakan kartilagu yang paling besar. Dan pada bagian anteriornya itu ada tonjolan. Itu yang sering disebut dengan jakun atau bahasa Inggrisnya adalah Adam's apple atau bahasa anatominya adalah prominensial laringnya. Jadi, saya nanti kalau misalnya keluar soal baik praktikum maupun UTB saya tidak mau ada istilah Adam's apple ini ya. Saya maunya prominensial laring. Prominensial laringnya ya. Kemudian, kartilagu kedua epiglothica dia berbentuk hati. Ada yang bilang berbentuk daun yang nanti tergantung kalian melihatnya ya. Terserah mau bentuk hati mau bentuk daun. Bagian superiornya lebar dan bagian inferiornya runcing dia melekat pada kartilagu tiroid dengan bantuan ligamentum tiroepiglothicum dan dia berhubungan dengan radix lingua berfungsi untuk menutup glotis pada saat proses menelan. Saya tangkap dulu ini fungsinya nanti saya jelaskan dengan menggunakan gambar. Kemudian, kartilagu krikoid dia berbentuk seperti cincin dan merupakan bagian paling bawah dari laring. Bagian bawah dari laring itu adalah kartilagu krikoid. Dia berbentuk cincin yang lebih lebar di bagian posteriornya dia punya dua ligamentum yaitu ligamentum cricotiroideum medianum dan ligamentum cricotracheal. Kalau tampak dari depan urutannya itu kira-kira ini adalah osioid. Kemudian kalau laki-laki ini gampang dikenalin kartilagu tiroid dengan adanya jakun ini kartilagu tiroid baru di bagian bawah itu kartilagu krikoid jadi kartilagu epiglutica itu tidak kelihatan pada bagian anterior dan kemudian yang berwarna pink ini itu adalah tiroid jadi tiroid itu tidak melekat di langsung menempel di kartilagu tiroid sebenarnya ya walaupun namanya itu sama jadi dia agak ke bawah sedikit kemudian tepat di bawah kartilagu krikoid itu adalah trachea. Oke, bagian-bagian dari kartilagu tiroid jadi bentuknya tampak ventral atau anterior ini ini tampak lateral ini ada dua bagian melebar ini disebut dengan lamina ini lamina dextra dan lamina sinistra kemudian ini ada tonjolan yang ke atas dan ke bawah pada kedua sisinya ini disebut dengan kornu ini kornu superior kornu inferior baru ini ada masuk ke bawah ini adalah insisura ya insisura ini yang superior yang di bawah adalah inferior nah yang di bawah ujung dari insisura superior ini disebut dengan prominensia laringia atau jakun jadi jakun itu sebenarnya merupakan bagian dari kartilagu yang katanya makan ada muktu dikasih apel sama hawa apelnya nyangkut dan jadilah kartilagu tiroid tadaaa kemudian selanjutnya adalah kartilagu epiglotika jadi ini adalah kartilagu epiglotika jadi kira-kira menurut kalian ini lebih bentuk hati bentuk daun terserah ya dia di belakang dari kartilagu tiroid makanya tadi waktu ditunjukkan struktur leher bagian permukaan anterior dia itu tidak kelihatan ya kemudian kita lihat bahwa dia melekat pada bagian posterior anterior dari tiroid dan dengan bantuan ligamentum namanya ligamentum tiroepiglutikum susah kali dok namanya gak ada yang susah kan dia perpaduan antara kartilagu tiroid nama epiglotis makanya namanya ligamentum tiroepiglutikum sudah selesai masalahnya jangan dibikin susah atau jadi bagian selanjutnya kartilagu yang besar yang paling bawah itu kartilagu krikoid nah bentuknya seperti cincin kan bagian anteriornya itu lebih tipis bagian yang posteriornya itu lebih melebar ini bagian dari bagian-bagian kartilagu krikoid ini adalah laminanya tampak posterior kemudian ini ada namanya fasies cekungan ini untuk berartikulasio dengan kornu inferior dari kartilagu tiroid nah di atasnya dari kartilagu krikoid ini ada dua benda yang atas ini yang ini itu namanya kartilagu arithenoid kemudian di atas kartilagu arithenoid itu adalah artilagu cuneformis ini sudah masuk ke struktur kartilagu kecil yang berpasangan jadi kartilagu-kartilagu kecil yang tiga biji itu dia sebenarnya melekat di atas kartilagu di atas belakang kartilagu krikoid kita lihat dulu ligamentumnya sebelum kita masuk ke dalam kartilagu yang kecil kartilagu krikoid punya dua ligamentum penting yang pertama ligamentum cricotiroideum medianum yang melekatkan antara krikoid dengan tiroid ini dia kemudian yang satu lagi ligamentum cricotracheal mengelekatkan antara krikoid dengan trachea ini dia oke kita masuk ke kartilagu kecil yang meskipun kecil tetapi dia tidak jombloh kartilagonya ada tiga ada arithenoid dan ada ekor nikulata dan ada cuneformis jadi kartilagu arithenoid itu letaknya di atas kartilagu krikoid di belakang tiroid kemudian kartilagu korniculata di atasnya arithenoid kartilagu cuneformis melayang-melayang tepatnya dia melekat pada ari plika ari epiglutika apa itu lagi dokter nanti kita lihat gambarnya ya kemudian kartilagu arithenoid ada bagian-bagiannya kalau yang ini tidak perlu kita bahas bagian-bagiannya karena dia terlalu kecil strukturnya ini bagian ada apex ada prosesus vokalis prosesus muskularis kemudian dia ada dua ligamentum penting yaitu ligamentum vokalis dan ligamentum cricotiroidium lateral kalau tadi yang cricotiroidium medianum menghubungkan cricotiroid dengan crico dengan tiroid kalau cricotiroidium lateral menghubungkan cricoid dengan arithenoid pusing nanti dibaca-baca lagi ya ketiga kartilagu ini saling berdekatan satu sama lain dan terdapat di sebelah superolateral cartilago cricoid nah ini dia struktur cara menempelnya ini cartilago cricoid diatasnya cartilago arithenoid diatasnya lagi cartilago corniculata dan yang kecil seperti melayang ini adalah cartilago cuneiformis nah bagian-bagian cartilago arithenoid yang atas ini adalah apex kemudian yang menonjol ke depan ini adalah prosesus vokalis sedangkan yang di belakang adalah prosesus muskularis udah itu aja bagiannya yang penting nah ini dia guna dari si kartilago-cartilago kecil ini meskipun kecil tetapi ternyata mereka sangat besar kegunaannya jadi kalau kita lihat ini ini adalah ini kita lihat laring dari atas ya kan kemudian ini adalah prosesus vokalis nah oke mari mulai lagi maaf ada gangguan seperti biasa ya gangguan mamak-mamak anak rewel oke kita lihat disini ini bagian depan ini adalah prosesus vokalis bagian kemudian pada bagian prosesus vokalis ini melekat ligamentum vokalis ligamentum vokalis inilah yang merupakan struktur dari pita suara pita suara itu bahasa indonesianya bahasa awamnya tapi bahasa anatominya itu adalah plika vokalis nah dengan pergerakan dari si kartil lagu aritenoid ini dia membuka menutup inilah yang menyebabkan kita bisa menghasilkan suara jadi ini pada saat normal respirasi respirasi normal ini kalau kita respirasi paksa ini kalau kita sedang berbicara nah seperti saya ini sedang berbicara jadi celahnya kira-kira seperti ini dan ini waktu kita berbisik nah plika vokalis atau pita suara ini merupakan dua lembar memberana mukosa tipis yang terletak di atas ligamentum vokal jadi tadi yang putih-putih panjang ini kan namanya ligamentum vokal nah di atasnya melekatlah lapisan memberana mukosa tipis nah keduanya itulah yang membentuk struktur plika vokalis jadi dia ada dua bagian ada ligamentum vokalis dan ada muskulus vokalis jadi ulang lagi bagian yang panjang seperti benang ini etali ini adalah ligamentum vokalis ke kanan ke kirinya itu ada muskulus vokalis kemudian di bagian permukaan keduanya itu ditutupi oleh memberana mukosa jadi yang berfungsi jadi kita saat berbicara seperti ini ada membentuk fonasi itu adalah kerja si kartilago aritelnat ini yang membuka menutup si ligamentum vokalisnya iya sayang iya nanti ya oke celah yang dibentuk tadi yang melebar yang mengecil yang warna pink tadi itu namanya rima glotidis dan bagaimana si aritenoid tadi bisa berubah bergerak-gerak hingga membentuk hingga mengubah rima glotidisnya itu menjadi lebar menjadi mengecil itu dengan bantuan otot-otot intrinsik laring nah ternyata ya plika vokalis itu dia ada dua ada satu yang plika vokalis yang pita suara asli ada yang palsu yang palsu itu namanya plika vestibularis jadi kok harus ada ya dok yang asli dan yang palsu ini seperti barang-barang kita juga kan ada yang asli ada yang kwe kan ternyata si pita suara juga ada yang asli ada yang kwe nah yang kwe tadi itu disebut dengan plika vestibularis jadi plika vestibularis ini posisinya di atas dari si plika vokalis ingat ya jadi pita suara ada dua ada yang asli ada yang palsu yang asli itu yang berfungsi untuk menghasilkan suara yang palsu itu tidak berfungsi menghasilkan suara yang asli itu namanya plika vokalis yang palsu itu namanya plika vestibularis jelas ya secara struktur mereka sama jadi ada dua lipatan memberanamukosa dan dia itu bisa berubah melebar bisa mengecil dan kalau dia pada plika vokalis nama celahnya disebut dengan rima glotidis kalau pada plika vestibularis nama celahnya disebut rima vestibularis nah ini struktur dari laring kita lihat dari sebelah posterior kan ini adalah epiglottis kemudian ini adalah stat laring ini kartilago aritenoid kartilago kornikulata dan kartilago kuneiformis lalu kita lihat lagi ini sudah dianimasikan supaya lebih bisa dimengerti karena dengan adanya si music box atau si plika vokalis asli dan palsu ini si area laring ini dibagi menjadi tiga area yang di atas dari plika vestibularis itu namanya vestibulum kemudian yang di antara plika-plika vokalis palsu dan asli ini disebut glotis ya kan dibawahnya infraglottis jadi ada tiga area jadi kalau misalnya kita tersedak atau masuk suatu makanan asing dia paling nyangkutnya di daerah vestibulum ini seringnya jadi dari sini kita bisa mengerti bahwa si plika vestibularis atau plika vokalis palsu ini dia berfungsi untuk melindungi yang aslinya sebenarnya sebagai tameng pertama kalau terjadi terjadi gangguan yang masuk ke dalam laring ya kan nah kita lihat yang berwarna hijau ini itu adalah plika vestibularis yang berwarna di ungu ya ungu ini adalah plika vokalis kemudian di antara keduanya itu ada ada suatu ruang kecil itu disebut dengan ventricula laringialis dan di bawah dari plika vokalis itu disebut dengan infraglottis oke ya disini mengerti ya oke celah di antara plika vestibularis ini namanya rimah vestibularis celah antara plika vokalis ini namanya rimah glotidis jadi disinilah suara kita dihasilkan nah ini gambarannya dengan potongan transversal yang warna yang warna hijau ini space diantaranya rimah vestibularis yang berwarna biru space-nya disebut dengan rimah glotidis dan ini adalah epiglotis jadi gambaran struktur yang aslinya ini adalah epiglotis kemudian ini adalah plika vokalis yang ini plika vestibularis ini rimah glotidis ini adalah kartilago cuneformis nah bagian ini yang disebut dengan plika ari epiglotica ini dalam posisi rimah glotidis tertutup nah sekarang bagaimana caranya si plika vokalis itu bisa menegang kemudian bisa celah atau rimah glotidis bisa melebar kemudian bisa merapat itu merupakan kerja dari otot-otot yang terdapat di laring jadi otot-otot di laring itu dibagi menjadi otot ekstrinsik dan otot intrinsik otot ekstrinsik itu dari namanya kita tahu dia posisinya di luar dan ini tadi sudah disebutkan juga di gambar sebelumnya contoh otot ekstrinsik itu antara lain adalah musculus tirohioideum yang medial dan yang lateral kemudian musculus konstriktor laringis inferior sedangkan yang penting untuk pergerakan dari rika vokalis itu adalah otot-otot intrinsik seperti yang terdapat pada gambar ini jadi yang pertama itu adalah otot krikotiroid otot krikotiroid ini yang berfungsi untuk mengaduksikan atau mendekatkan merapatkan rima glotidis kemudian otot yang kedua itu adalah otot tiroaritenoid otot tiroaritenoid juga sama dia fungsinya adalah untuk menegangkan plika vokalis dan juga untuk merapatkan rima glotidis kemudian ada otot krikoaritenoid krikoaritenoid ini ada dua yaitu yang posterior dan yang lateral dimana fungsinya adalah saling berkebalikan kalau yang posterior dia untuk mengaduksikan si kartilago aritenoid sehingga plika vokalisnya ini juga abduksi jadi dia menjauh kemudian yang lateral dia kebalikannya itu untuk mengaduksikan plika vokalis lalu muskulus aritenoid muskulus aritenoid ini ada yang transversus ada yang oblik dimana dua-duanya fungsinya adalah untuk mengaduksikan plika vokalis nah semua otot-otot ini dia dipersarafi oleh nervus rikaran laringel yang merupakan cabang dari nervus kranialis 10 kecuali muskulus krikotiroid ini dipersarafi oleh nervus laringel eksternal untuk perdarahan laring ini mendapat dua percabangan yaitu dari arteri laringnya superior itu merupakan cabang dari arteri tiroid superior dan arteri laringnya inferior yang berasal dari arteri tiroid inferior sedangkan untuk venanya yang vena laringnya superior dia bermuara ke jugularis interna sedangkan vena laringnya inferior dia bermuara ke vena brahiosif cephalica sinistra untuk persarapannya yang di atas glotis itu dia somatis sedangkan bagian bawah plikavocalis infraglottidis dia bersifat visceral kita lanjut ke trachea trachea merupakan tenggorokan yang berupa pipa yang panjangnya sekitar 10 cm terletak di bagian leher dan sebagian jadi karena dia cukup panjang maka dia melewati dua regio mulai dari leher sampai ke rongga thorax jadi tepat di bawah kartilago krikoid posisinya awalnya kemudian sampai di angulus sternalis dia bercabang menjadi dua broncus principalis kira-kira setara dengan vertebra thoracalis 4-5 dan dia tersusun dari cincin tulang rawan dia posisinya anterior terhadap esophagus ingat ya posisi saluran pernafasan itu di anterior leher saluran serna baru dia di bagian posterior jadi makanya kalau kita nyekek kan gak repot kalau coba bayangkan kalau misalnya dia di bagian posterior trachea kan kalau nyekek itu butuh tenaga sekampung baru bisa saluran nafasnya terstop tapi sebenarnya bukan itu fungsinya bukan itu nyekek tapi bayangkan kalau misalnya trachea itu di bagian posterior pada pasien-pasien yang tidak dapat dilakukan intubasi ya kita harus melakukan tracheostomy jadi tracheanya itu dipotong untuk memasukkan saluran bantuan untuk pernafasan jadi dengan posisi pernafasan di depan kita akan lebih dimudahkan untuk melakukan tindakan tracheostomy untuk membantu pernafasan pasien nah pada saat dia percabangan trachea atau pada before casio trachea itu kita menemukan ada struktur yang namanya karina yang untuk mengokohkan si percabangan trachea tadi nah ini dia trachea trachea itu panjangnya sekitar 10 cm dia melalui regio bagian leher dan bagian thorax dan kira-kira percabang dia percabang dua itu tepat di antara T4 dan T5 atau kalau di anterior itu patokannya itu adalah angulus ternalis lalu di bagian sokongannya itu itu ada namanya karina nah trachea ini percabang menjadi broncus primer dextra dan sinistra oke trachea itu hanya itu sekarang kita masuk ke broncus broncus merupakan perlanjutan saluran lanjutan dari trachea jadi broncus itu akan bercabang bercabang banyak sekali pada bagian kanan dan kiri jantung jadi broncus yang pertama percabangan trachea yang pertama itu disebut dengan broncus primar atau broncus prinsipalis kanan dan kiri yang masuk ke dalam paru-paru dimana broncus kanan itu dia lebih vertikal kemudian lebih pendek dan lebih lebar daripada broncus primar kiri dari sini kita bisa jelas bahwa otomatis kalau terjadi infeksi atau masuknya mikroba itu akan lebih gampang pada broncus kanan karena dia turun ke bawah dia vertikal kemudian pendek cepat mencapai paru-paru dan lebar pula jadi dia lebih sering mengalami infeksi paru-paru kanan akibat dari struktur broncus kanan yang seperti ini kemudian broncus primar ini akan masuk ke hilum pulmonis jadi tempat masuknya cabang-cabang broncus ini di paru-paru itu namanya hilum pulmonis nah pada saat masuk ke hilum pulmonis dia kan tidak sendirian dia bersama dengan struktur lainnya yaitu bersama dengan struktur pembuluh darah dan saraf jadi struktur pada saat dia masuk kalau kita lihat dari arah depan tubuh posisinya paling depan vena arteri kemudian broncus dan dinding broncus primar ini dia masih mengandung tulang rawan sama seperti di trachea cuman dia tulang rawan itu lebih tidak komplit percabangan broncus setelah broncus primar ini dextra dan sinistra itu masuk ke broncus sekunder broncus sekunder atau broncus lobaris jumlahnya di kanan itu ada 3 cabang di kiri ada 2 makanya paru-paru di kanan itu ada 3 lobus paru-paru di kiri ada 2 lobus kemudian habis broncus primar masuk broncus tersier cabang broncus tersier atau broncus segmentalis dan di kanan ada 10 jumlahnya di kiri ada 10 jadi kalau kita balik dia ini seperti pohon dimana batang pohon besarnya adalah trachea dan batang-batang kecilnya itu adalah broncus-broncus ini makanya itu disebut dengan bronchialtree atau pohon broncus ini dia jadi yang warna hijau ini adalah broncus primar yang warna biru ini adalah broncus sekunder atau broncus lobaris dan yang berwarna kuning itu adalah broncus tersier atau broncus segmentalis broncus segmentalis ada 10 broncus segmentalis pada setiap paru segmen jaringan paru yang dilayani oleh 1 broncus segmentalis itu itu namanya segmen bronco pulmonari dan setiap segmen paru ini dia punya persarafan dan pembuluh darahnya sendiri jadi ini mirip seperti logos-logus pada hepar jadi kalau misalnya satu segmen kita ambil dia tidak akan mempengaruhi segmen yang lainnya karena dia punya persarafan dan peredaran darahnya sendiri kemudian kita masuk tadi udah broncus sampai terakhir adalah broncus tersier kemudian broncus tersier atau broncus segmentalis dia akan bercabang menjadi bronchiolus yang terus bercabang-cabang menjadi bronchiolus yang lebih kecil lagi hingga menjadi bronchiolus terminalis bronchiolus terminalis ini dia masih memiliki kartilago tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit jadi habis broncus segmentalis atau broncus tersier cabang-cabang-cabang kecil sampai ke bronchiolus terminalis kemudian bronchiolus terminalis akan mempercabangkan cabang-cabang yang lebih mikroskopis lagi itu disebut dengan bronchiolus respiratorius dimana pada bronchiolus respiratorius ini sudah ditemukan adanya alveoli artinya dia disini sudah bisa terjadi pertukaran udara disini sudah termasuk struktur yang berfungsi untuk bagian respiratori selanjutnya bronchiolus respiratorius ini memiliki 2-11 duktus alveolaris dan setiap duktus alveolaris ini dikelilingi oleh 5-6 sakus alveolaris jadi ini yang disebut dengan sakus seperti kantong dan di dalamnya itu terdapat banyak alveoli nah pada bronchiolus respiratorius ini dia sudah tidak memiliki kartilago jadi tadi kartilago terakhir adanya di bronchiolus terminalis nah ini sebenarnya mereview ulang ya sistem peredaran darah dari paru-paru dan jantung jadi yang berwarna ungi ini adalah arteri pulmonalis kalau biasanya arteri itu membawa darah bersih ini kita membawa darah kotor makanya namanya warnanya bukan merah tetapi ungu dia membawa darah yang banyak CO2 yang berasal dari ventricle kanan jantung lalu dibawa menuju ke alveolus dan terjadi pertukaran udara oksigen dan CO2 lalu peredaran darah yang bersih itu itu akan dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke atrium sinistra kita masuk ke dalam pulmonis atau paru-paru paru-paru itu dibungkus oleh membrana serosa disebut dengan pleura pleura itu terdiri dari dua lapisan yang paling luar yang dekat dengan fasia endotoracica itu namanya pleura parietalis dan yang melekat ke paru-paru itu namanya pleura visceralis jadi coba kita bayangkan kita punya balon ya kan balon yang sudah ditiup kemudian kita tinju balonnya nah sudah ditinju balonnya nah bagian dari balon yang melekat ke kepalan tangan kita itu disebut dengan pleura visceralis dan bagian balon yang jauh dari kepalan tangan kita kan ada dua lapisan balon itu namanya pleura parietalis nah di antara pleura visceralis dan parietalis ini dua lapisan balon ini isinya yang udara itu itu yang disebut dengan kavitas pleuralis kita bahas satu persatu pleura parietalis ini berarti dia melekat langsung ke kerangka thorax dia dibagi menjadi empat bagian sesuai dengan tempat perlekatannya pars kostalis pars mediastinalis pars diafragmatica dan kupula atau pars servikalis dan pleura parietalis ini dia sensitif terhadap kerangsangan niri jadi kalau misalnya terjadi fraktur kostah kemudian dia ikut merobek atau merusak pleura parietalis maka pasien juga bisa mengeluhkan nyeri dada cuman perbedaannya kalau dia nyeri dada karena di blok 6 jantung dia biasa tidak bisa ditunjuk dengan satu titik artinya sifatnya tumpul tapi kalau dia nyeri dada karena gangguan pada pleura parietalis biasanya dia bisa ditunjuk kemudian yang kedua kalau dia nyeri dada karena akibat struktur pada saluran pernafasan dia akan terasa nyeri itu berhubungan dengan tarikan nafas tapi kalau nyeri dada karena jantung tidak ada hubungannya dengan tarikan nafas kemudian pleura parietalis ini kan dia lebih besar ukurannya daripada paru-paru sehingga menyebabkan adanya ruangan sisa ruangan sisa itu ada dua yaitu yang satu resesus costo mediestinalis dan yang satu lagi resesus costo diafragmaticus nah ini adalah pleura parietalis dia ada empat tempat nama sesuai dengan area tempat dia melekat sebenarnya itu gunanya untuk sebagai petunjuk untuk gejala klinis atau temuan-temuan klinis supaya lebih mudah jadi kalau misalnya gini ditemukan robek pada pleura parietalis sebelah mana tapi kalau dibilang pleura parietalis kita bisa terbayang kita bisa terbayang sebelah mana pleura parietalis servikalis atau kupula kita bisa terbayang dia di sebelah mana itu sebenarnya karena regio ronggatoraks ini kan cukup besar jadi perlu ada titik-titik petunjuknya yang atas ini disebut dengan pleura par servikalis atau kupula kupula kemudian yang melekat dengan kosta namanya pars costalis melekat dengan diafragma namanya pars diafragmatica dan yang bersebelahan dengan mediastinum namanya pars mediastinalis nah ini dia gambarannya kalau dia ini dia paru-paru tidak sampai ke kosta 10 dia mengisinya ini dalam posisi respirasi normal jadi tarikan nafas yang normal kemudian pleura parietalis sampai ke bawah nah diantara keduanya ini jadi ada rongga kosong kan si kavitas pleuranya inilah yang disebut dengan resesus yang disini resesus costo diafragmatica yang disini resesus costo mediastinalis jadi disini apa sih fungsinya nanti kalau kalian belajar baca foto ronsen kalau ada cairan kan kalau ada cairan di kavitas pleura atau di rongga pleura tadi kalau kita difotokan posisinya adalah berdiri tegak ataupun tidurnya juga bisa si cairan itu pasti akan nampak disini dan bahkan dengan hati usil ronsen kalau misalnya kira-kira setinggi ini bisa diperkirakan berapa nih volume cairan yang ada mengisi tapi kalau dia udara udara yang mengisi longga pleura kita gak bisa lihat di resesus costo diafragmatica kenapa? karena udara kan dia melayang dia tidak turun menurut gaya gravitasi ini harus kalian pahami dimana resesus ini karena ini nanti penting untuk kalian belajar foto ronsen kemudian pleura visceralis ini yang langsung melekat ke paru-paru dan dia itu masuk ke dalam sampai masuk ke dalam visura-visura yang membagi lobus-lobus paru-paru jadi karena adanya dua pembungkus dari paru-paru yaitu pleura visceralis dan pleura parietalis maka kita dapat membuat suatu landmark atau tanda dimana kira-kira batasnya berdasarkan struktur posta dan linia yang berada pada permukaan tubuh jadi kalau kita lihat disini yang garis putus-putus ini yang garis putus-putus ini itu adalah pleura parietalis jadi pleura parietalis bentuknya antara paru kanan dan kiri itu berbeda kalau yang kanan dia berjalan di belakang sternum ya kan kemudian berjalan di atas dia pragma sedangkan kalau yang di sisi kiri karena disini terdapat jantung jadi pada posta ke mulai start posta 4 dia mulai berjalan miring dan pada posta 5 sampai posta 6 dia berjalan pada linia mid-clavicula membentuk insisura kardiaka atau tonjolan yang disetimbulkan oleh jantung atau kardiak nah kalau landmarknya kalau kita lihat dari kita jadikan patokannya posta dan linea jadi batas pleura parietalis kalau ditarik dari linia mid-clavicularis itu adalah pada posta ke 8 ini batas dari paling bawah pleura parietalis pada linea mid-clavicularis tapi kalau pada linea mid-clavicularis berarti di bagian tengah ketiak itu adalah pada posta 10 batasnya kemudian kalau kita dari belakang itu adalah pada posta 12 yang ini kemudian kalau batas paru paling bawah pada saat normal di akhir ekspirasi normal pada linea mid-clavicularis itu adalah batas bawah paru itu adalah pada posta 6 tapi kalau kita tarik dari daerah mid-clavicularis itu sekitar posta 8 ini posta 8 tapi kalau dari belakang itu adalah sekitar posta ke 10 jadi struktur karena adanya pleura parietals dan visceralis ini itu ada space di bawah ini space ini yang berpotensi untuk bisa tempat penumpukan cairan baik itu darah maupun pus apabila terjadi suatu kelainan di paru-paru jadi pada posisi tegak nanti pada gambaran radiologi kita bisa melihat adanya cairan atau darah pada ruangan ini yang disebut dengan recessus custodia pragmatica sedangkan yang disini adalah recessus custodia stinalis nah ini paru-paru kita kanan dan kiri ternyata beda sebenarnya yang kanan ini dia itu lebih berat dia lebih pendek dan dia lebih melebar dibandingkan yang kiri kalau dilihat gini ini lebih melebar dan lebih pendek kenapa karena dari bawah paru-paru kanan itu keping ke paru-paru kanannya kemudian di kanan itu ada tiga lobus sesuai dengan jumlah bronkus sekunder bronkus sekunder yang kanan kan ada tiga yang kiri ada dua begitu juga dengan jumlah lobus parunya kemudian dia punya apex ini kemudian yang bawah ini basis kemudian dia punya tiga permukaan yang permukaan depan itu namanya facies costalis kemudian yang bawah facies diafragmatica lalu yang menghadap ke mediastinum itu facies mediastinalis lalu dia punya tiga tepi atau margo margo anterior margo inferior dan margo posterior kalau kita lihat disini ada struktur yang membedakan lagi antara paru kanan dan paru kiri ini ada insisura kardiaka karena bagian jantung bagian jantung yang sebelah kiri itu dia menonjol masuk ke paru-paru kiri ini bagian fasies bagian fasies posterior dari paru-paru ini kita lihat ini tempat lubang masuknya yang disebut dengan hilum pulmonalis pada hilum pulmonalis kita bisa menemukan adanya bronkus kemudian ada arteri pulmonalis dan vena pulmonalis jadi dari anterior posisinya fab vena arteri dan bronkus paru-paru tadi kan ada lubus-lubusnya dan yang memisahkan garis-garis yang ini disebut celah ini disebut dengan visura yang ini adalah visura horizontalis ini adalah visura oblik sedangkan kalau yang di paru-paru kiri karena hanya ada dua lubus maka hanya ada satu visuranya yang bentuknya miring seperti ini namanya visura oblik sirkulasi darah paru-paru ada dua sebenarnya yang satu berfungsi untuk pertukaran gas yang satu lagi untuk nutrisi paru-paru nah yang pertukaran gas itu ada dua pengguluh darahnya yaitu arteri pulmonalis dan vena pulmonalis arteri pulmonalis besar ini dia akan berjalan arteri dan vena pulmonalis ini berjalan beriringan bersama dengan bronkus di sebelah anteriornya arteri pulmonalis seperti tadi dia membawa darah yang tidak teroksigenasi sedangkan vena pulmonalis dia membawa darah yang teroksigenasi vena pulmonalis ada dua pada masing-masing sisi vena pulmonalis superior dan inferior oke ini kembali lagi mengulang yang tadi ya tukar-tukaran gas itu dimulai dari tronkus pulmonalis yang darah yang berasal dari ventriculus dextra kemudian dibawa oleh dua cabang yaitu arteri pulmonalis dextra dan sinistra masuk ke hilung pulmonis kemudian nanti dia bercabang sesuai dengan arteri bercabang sesuai dengan percabangan bronkus sampai ke kapiler-kapiler di alveoli lalu di alveoli terjadilah pertukaran gas sedangkan fungsi yang kedua itu adalah memberi nutrisi bagi struktur bronkus atau pohon bronkus tadi namanya adalah arteri bronchialis ini merupakan dari artator sika yang memasuki paru-paru juga mengikuti cabang-cabang bronkus jadi bagaimana cara bronkus itu bercabang-cabang arteri bronchialis juga sama bercabang-cabang kemudian dari kapiler pulmonal kemudian ke vena kecil vena besar ke vena pulmonalis membawa darah yang kaya akan oksigen lalu masuk ke atrium sinistra lalu vena bronchialis kalau vena bronchialis itu dia hanya menerima darah sebagian darah yang dibawa oleh arteri bronchialis sebagian lagi darah yang berasal dari arteri bronchialis itu akan disalurkan ke vena pulmonalis nah vena bronchialis ini yang sebelah kanan dia akan bermuara pada vena agigos sebenarnya ujung-ujungnya sama sih masuk ke vena kava superior kemudian vena bronchialis sinistra dia akan bermuara ke vena hemi agigos lalu ini kita lihat percabangannya kalau arteri bronchialis itu dia langsung berasal dari aorta thoracica nah kalau vena bronchialis vena agigos itu akan bermuara ke vena kava superior vena hemi agigos dia bermuaranya ke vena brahiocephalica sinistra walaupun nanti ujung-ujungnya akan bersatu juga di vena kava superior oke kita masuk ke radix pulmonis atau akar dari paru-paru jadi ini adalah struktur yang masuk ke hilum pulmonis apa saja kak itu ada arteri pulmonalis ada dua vena pulmonalis ada bronchus principalis ada arteri bronchialis vena bronchialis saraf dan plexus pulmonalis ini dia yang disebut dengan radix jadi kumpulan struktur yang masuk ke hilum pulmonalis itulah yang disebut dengan radix pulmonalis nah ini gambaran klinis kalau pada perokok berat biasanya gambaran permukaan paru-parunya berwarna abu-abu hitam karena adanya partikel karbon dari udara yang divagosit oleh sel-sel phagosit dalam limf dan kalau misalnya terjadi karsinoma bronchogenik atau di daerah bronchus paru-paru itu lebih mudah menyebar melalui sistem limf ke sistem vena jantung sampai ke seluruh tubuh terutama ke tengkora dan otak persarafan paru-paru itu ada simpatis dan parasimpatis kalau simpatis dan ini fungsinya itu saling melengkapi ya saling berlawanan kalau simpatisnya dari plexus pulmonalis parasimpatisnya dari nervus vagus simpatisnya bronchodilator fasoconstrictor inhibitor glenjar broncus parasimpatisnya kebalikannya bronchoconstrictor fasodilator dan sekretomotoris selanjutnya adalah pembagian tugas dari otot-otot pernafasan jadi fungsi pernafasan itu kan ada dua yaitu inspirasi dan ekspirasi inspirasi artinya memasukkan udara ke dalam rongga torax itu mulai dari hidung sampai ke paru-paru sedangkan ekspirasi itu adalah kebalikannya mengeluarkan udara dari rongga torax nah di bagian awal tadi kita sudah saya sudah menjelaskan mengenai otot-otot penyusun dinding torax itu terdiri dari otot-otot intrinsik dan otot ekstrinsik jadi kalau dia otot ekstrinsik itu dia lebih berfungsi untuk menstabilkan dan menggerakkan anggota gerak atas kemudian leher itu contohnya ada pectoralis mayor pectoralis minor stenocleidum astroideus kalenus heratus anterior yang sudah kita pelajari di blok muskulos skeletal sedangkan otot-otot intrinsik itu terdiri dari ada muskulus levator costarum ada muskulus subkostalis tanversus torasis dan muskulus interkostalis ada tiga muskulus interkostalis sekarang kita akan membahas mengenai fungsinya yang pertama untuk otot-otot yang berfungsi untuk inspirasi untuk inspirasi otot utama yang berfungsi itu adalah diafragma jadi pada saat kita inspirasi memasukkan udara diafragma itu akan berkontraksi sehingga menyebabkan volume vertikal dari longga toraksi itu akan meningkat nanti kita akan lihat penjelasannya mengenai volume ini di slide selanjutnya kemudian juga dibantu oleh muskulus interkostalis externi kemudian sebagian muskulus interkostalis interni lalu levator costarum dan muskulus kaleni jadi ini adalah otot-otot yang berfungsi untuk mengangkat iga jadi iga itu diangkat supaya rongga toraksi itu melebar ke anterior-posterior dan ke sebelah lateral nah kalau kita akan melakukan inspirasi paksa kita akan dibantu oleh otot-otot ekstrinsik dan juga otot kining dada yaitu sternocleidomastoideus kemudian seratus posterior superior hanya yang superior kalau yang inferior fungsinya untuk menurunkan iga jadi dia untuk ekspirasi kemudian pektoralis minor mayor dan seratus anterior kemudian untuk ekspirasi ekspirasi ini sebenarnya merupakan aktivitas pasif jadi untuk ekspirasi normal biasa itu hanya membutuhkan relaksasi dari diafragma kecuali pada yang ekspirasi kuat itu akan dibantu oleh muskulus interkostalis internus dan intimi kemudian muskulus subkostalis seratus posterior inferior dan transversus thoracis dan untuk ekspirasi paksa juga kita menggunakan otot-otot abdomen itu antara lain muskulus rectus abdominalis muskulus oblikus externus abdominis oblikus internus abdominis dan muskulus transversus abdominis jadi jadi pada saat proses inspirasi dan ekspirasi yang tadi saya sebutkan dimana otot-otot yang berkontraksi yang bekerja itu menyebabkan naik atau turunnya iga itu kita bisa bayangkan seperti handle dari gerakan iga itu seperti handle dari ember ataupun tuas dari iga seperti pegangan dari ember itu kita baratkan seperti iga jadi pada saat inspirasi proses inspirasi diafragma itu akan berkontraksi diafragma berkontraksi dibantu oleh muskulus intercostalis externi dan interni itu akan mengangkat si kosta ini sehingga rongganya kita lihat disini pada pada panah hijau dan merah itu dia melebar ke samping berarti diameter ke lateral dan yang diameter anterior posterior dan sedangkan yang berwarna hijau itu berarti diameter vertikal pada saat inspirasi diameter dari rongga thorax itu akan melebar kemudian pada saat ekspirasi dimana proses terjadi secara secara otomatis jadi diafragma dan otot-otot ekspirasi akan mengalami relaksasi akibatnya nanti si rongga thorax ini akan mengalami peningkatan intra thorax sehingga akan mendorong udara keluar dari paru-paru jadi kalau dilihat gerakannya pada saat inspirasi maka iga akan naik ke atas itulah ibaratnya seperti tangkai dari ember ini kemudian pada saat ekspirasi ekspirasi paksa si iga itu akan menurun ke bawah sehingga rongga thorax itu akan mengecil nah pergerakan pergerakan dari iga ini akibat kontraksi dari otot-otot ekspirasi dan inspirasi tadi dia juga akan menggerakkan si sternum ini ke anterior dan ke posterior jadi dia ibarat seperti tuas dari pompa pada saat inspirasi dan ekspirasi itulah makanya guna dari struktur kartilago yang hubungkan antara sternum dengan costa ini tadi jadi supaya dapat si rongga thorax ini dia dapat membesar dan mengecil pada saat inspirasi dan pada saat ekspirasi oke sekarang diafragma diafragma itu merupakan sekat yang memisahkan rongga abdomen dengan thorax terdiri dari lapisan otot dan tendon dan dia bukan sepenuhnya tertutup tapi ada beberapa celah yang terbuka untuk dilewati oleh beberapa saluran dan tadi di awal sudah saya bilang dia merupakan dua buah kubah yang disatukan tetapi kubah kanan itu cenderung lebih pendek daripada kubah yang kiri dan lebih melebar kira-kira setinggi kostak 5 dan bagian tengah diafragma itu disebut dengan centrum tendinium pada diafragma itu origonya itu ada tiga posisi pars sternalis itu yang melekat pada prosesus sipoideus pars kostalis yang melekat pada permukaan bawah kostak 7-12 pars lumbalis itu terdiri dari krus dexter dan ligamentum arquatum medianum insersionya satu yaitu pada centrum tendinium dan inervasinya oleh nervus oke ini adalah diafragma kita lihat dari bawah ini adalah pars sternalis origonya ada tiga tempat kan ini pars sternalis ada pars kostalis dan ada pars lumbalis pars lumbaris ada dua krus kan krus dextrum yang ini yang melebar ini krus sinistrum itu yang ini ditambah dengan ligamentum arquatal lateralis kemudian bagian insersionya itu yang ini centrum tendinium yang berwarna putih oke kemudian kita lihat ada tiga struktur yang lewat yang menembus diafragma untuk menuju ke rongga abdomen ada hiatus hiatus artinya lobang hiatus venakava berarti dia dilewati oleh venakava inferior plus nervus frenicus kanan kemudian hiatus esophagus itu dilewati oleh esophagus dan nervus vagus itu kira-kira setinggi torakalis 10 kemudian hiatus aorticus dia dilewati oleh aorta ditambah dengan vena azigos ductus thoracicus itu setinggi torakalis 12 ini dia kalau kita lihat dari samping dari sisi lateral jadi bentuk diafragma itu lebih tinggi di depan ke belakang dia agak menurun kemudian ada 3 hiatus yaitu hiatus venakava hiatus esophagus dan hiatus orta kira-kira sengi T8 T10 dan T12 oke terima kasih demikian kuliah saya pada blog ini semoga bisa membantu kalian untuk memahami nanti kita bertemu di zoom meeting jam kuliah saya disitu akan kita lebih perdalam lagi dengan tanya jawab baik pertanyaan dari kamu maupun pertanyaan dari saya sudah mengerti maksudnya kan oke selamat belajar jaga kesehatan jangan lasak dulu kemana-mana kalau bisa di kosan atau di rumah saja supaya kita semua bisa sehat sampai pandemi ini selesai dan kita bisa bertemu kembali di kampus kita oke bye